Taman 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 Sekitar 4 hari yang lalu Landscape yang sudah kita buat ini Mulai kita isi Atau kita tanami Dengan tanaman yang akan kita budidayakan Satu tanaman yang sudah kita tanam disini adalah Tanaman sawi Seperti ini Ini berusia 4 hari Sudah seperti ini Nah kalau kita lihat dari jauh Nah seperti ini Berikutnya pada hari ini kita akan melanjutkan Penanaman dengan 3 jenis bibit Atau tanaman Yang sudah kita siapkan Pertama yang akan kita tanam hari ini adalah Tanaman Bayam cabut Kemudian Yang kedua adalah Tanaman kangkung Dan berikutnya kita juga akan menanam Tanaman Rempai Atau tomat kecil Landscape nya sudah kita buat dengan Alur seperti ini ya Jadi di bagian Tepi ada 2 alur Seperti ini Ada 2 alur ini akan kita tanami dengan Bayam cabut Kemudian pada Bagian berikutnya Yang ini Ini akan kita tanami dengan Kangkung 1, 2, 3, 4, 5 5 alur 5 baris Pada sisi sebelah kanan juga Akan kita tanami dengan kangkung Kemudian pada bagian tengah Disini Akan kita tanami dengan Rempai Tanaman rempai Untuk benih yang akan kita tanam Sudah saya siapkan Yang pertama ini adalah Benih tanaman rempai Genis seperti tomat ya Ini sudah kita semai terlebih dahulu Karena ini fungsinya nanti Sebagai tanaman pelindung Kemudian Yang kedua Ada benih Kangkung Kemudian ada juga Benih Bayam cabut Sekarang kita mulai saja penanamannya Kita akan tebar Yang pertama Benih Bayam cabut Pada bagian bedengan paling luar Yang paling panjang Pada bagian tepi Kita akan mulai semai saja Untuk benih khusus bayam cabut ini Benihnya cukup kecil Benihnya cukup kecil Sangat kecil Dan kita semai saja Sedikit-sedikit Tapi rata Jadi kita harapkan nanti tanamannya tidak menumpuk Tetapi mengikuti alur Jangan terlalu Jangan terlalu Banyak Karena kalau terlalu banyak Nanti tanamannya dia akan terlalu Rapat Dan akan Mengganggu pertumbuhan Atau perkembangan Dari tanaman Ingat ya Untuk tanaman ini Jangan terlalu rapat Tidak perlu terlalu rapat Karena benihnya sangat kecil Dan nanti kita akan Tutup Kita selesaikan dulu Untuk tanaman Bayam cabut ini Kita cukupkan Sampai dua Baris saja Mudah-mudahan Ini nanti hasilnya akan Bagus dan tidak terlalu rapat Nah ini untuk dua garis Dua alur ini Kita selesaikan Sudah selesai Jadi untuk Benihnya Ini sangat sedikit ya Kita butuhkan sangat sedikit sekali Untuk bayam Bayam cabut ini Karena benihnya Kecil-kecil Dan sangat banyak Ini yang sudah kita tanami tadi Tidak terlihat Tapi sudah kita tanami Tidak terlihat Kalau di jum Pecah dia Jadi sudah selesai Baris ini Kemudian baris yang Ini satu Sekarang kita akan pindah Untuk Penanaman Tangkung Pada baris-baris berikutnya Selanjutnya Untuk kangkung Kita akan Semai juga Dengan Cara yang Sama Yaitu kita Tebar Satu-satu Kita buat Tidak terlalu Rapat Supaya dia Perkembangannya Nanti Bisa Empat Seperti ini Tidak butuh Digit banyak Ini kalau kita punya Beli yang Bungkus kecil pun Sudah Tutup Ini kita buat Seperti ini Kalau kangkung Bisa dipegang Benihnya Satu-satu Jadi kita Bisa Menyumainya Lebih rata Semakin rata Makan semakin Bagus Yang penting Menurut pengalaman Saya Yang penting Akarnya Dia tidak Menyatu Jadi Perkembangannya Bisa Maksimal Bisa cepat Kalau akarnya Menyatu Dia Akan Berkompetisi Dan butuh Pasokan Unsur Hara Atau Pupuk Yang lebih Banyak Nah Kita selesaikan Untuk yang terakhir Adalah Tanaman Rempai Jadi Kita Ini akan Kita tanam Saya Dibantuin Oleh Mama Sini Kita Tanam Sebelah Sini Ada Tiga Ini yang Akan Kita Tanam Ini yang Pertama Satu Sini Yang 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 Dua Kemudian Satu Lagi Awas Satu Jadi Ini Tanaman Rempai Sengaja Kita Tanam Di Bagian Tengah Sebagai Tanaman Pelindung Jadi Selain Untuk Hiasan Untuk Memperindah Juga Untuk Melindungi Tanaman Tanaman Yang Kita Tanam Nah Akhirnya Selesai Juga Proses Penanaman Tahap Dua Untuk Landscape Taman Sayuran Di Halaman Rumah Yang Sedang Kita Buat Ini Kita Biarkan Seperti Ini Aja Nanti Kita Kebetulan Ini Mau Hujan Sudah Gerimis Jadi Ini Kita Biarkan Seperti Ini Seperti Ini Ini Hasilnya Nanti Beberapa Hari Tiga Atau Empat Hari Lagi Akan Saya Update Bagaimana Hasil Penyamaian Hari Ini Untuk Yang Empat Lima Hari Sebelumnya Sudah Seperti Ini Sudah Berbentuk Sudah Kelihatan Kemudian Untuk Yang Ditanam Hari Ini Akan Kita Update Lagi Beberapa Hari Lagi Itu Saja Untuk Hari Ini Terima Kasih Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Sampai Bertemu Pada Update Video Selanjutnya Selanjutnya